Pada dasarnya, manusia itu baik dan suci sebelum mereka itu merubahnya sendiri. Perbuatan jelek disebabkan oleh sesuatu nafsu yang disebut empat bersaudara. Yang tidak kompak dengan diri kita, tidak terkendali dan lebih dekat dengan syaitan. Itulah sebabnya keputusan kita dalam hidup kadang keluar dari garis yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bisa bersatu dengan Tuhan. Harus bersatu selaras sejalan dengan roh yang suci. Roh yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Caranya bagaimana? Caranya menyembah agar kita mendapatkan pertolongan. Hal ini sama dengan konsep la ma'bunda ilallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Hal ini ditegaskan juga di dalam Al-Fatihah. Ia karabudu wa'iyah karas lain. Hanya kepada engkau lah kami menyembah. Dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Bagaimanakah cara kita menyembah? Apakah cukup berdoa saja? Atau ada ritualnya? Ini terjawab dalam seadat kedua yang ini Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Ashadu anna illaha illallah Ikrar yang pertama Bahwa kita percaya bahwa tidak ada wujud yang bermakna wujud kecuali Allah Ikrar yang kedua Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Ikrar bahwa kita percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Percaya pada pencipta kehidupan adalah hakikatnya Sedangkan percaya dan kemudian melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Itu adalah caranya Itulah jalannya Ada aturan-aturan yang disebut syariat Melalui Nabi Muhammad SAW Akhirnya kita mengenal Al-Quran dan hadis Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan Kepada kita Melalui Nabi Muhammad SAW Sedangkan Hadis Adalah semua perkataan dan semua perbuatan Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Keduanya adalah panduan hidup kita Jadi tidak hanya cukup percaya Harus ada ritual Harus ada syariat Yang harus kita lakukan Salah satunya Salah satunya Yang ini Utilitasnya Adalah Sholat Lima Waktu Syariat Tanpa hakikat Kosong Hakikat Tanpa syariat Batal Batal Maka Keduanya harus dilakukan secara bersama Fikih Dan tasawuf Tidak bisa terpisahkan Tidak bisa dipisahkan Sebab Fikih itu adalah aturannya Nah Kita bisa menginjau ke arah tasawuf Karena Fikih Kita bisa Membersihkan diri Secara lahir Maupun Secara batin Kita tetap Kembali Kepada Apa Yang telah diperoleh Rasulullah Rasulullah Sholat Makanya kita juga harus Sholat Ada hadis yang berbunyi Sholatlah Seperti Kamu Melihat Saya sholat Itu ada hadisnya Nah ini inti Apa Tujuan kita Mempelajari semua ini Tingkat pertama Biasanya Untuk keperluan Duniawi Untuk tujuan jabatan Untuk mendapatkan karir Atau Mendapatkan jodoh Ataupun Tujuannya Ingin kaya Itu pun Tidak salah Tetapi Masih ada tingkatan Masih Pada Tingkatan yang Paling rendah Tingkatan yang Kedua Mungkin Untuk bertujuan Masuk surga Masuk surga Masuk surga Itu pun Tidak salah Karena Umumnya Orang Tidak mau Atau Tidak ingin Masuk neraka Tetapi Masih ada level Yang tertinggi Yaitu Untuk Sampainya Tidak ada Motif Tidak ada Tujuan lain Kecuali Kepada Tuhan Ikhlas Inilah yang Kita ucapkan Tiap hari Minimal Lima Waktu Ketika Kita Sholat Inna Sholati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Robil Alamin Sesungguhnya Sholatku Ibadahku Hidup Dan Matiku Hanya Untuk Allah Tuhan Alam Semesta Untuk Mencapai Berbagai Macam Tujuan Tadi Ujian Pertama Adalah Ikhlas Tujuan Lain Harus Dibuang Dulu Dan Kita Naikkan Pada Tingkat Keikhlasan Ini Juga Nasihat Untuk Belajar Belajar Apa Yang Diridoi Tuhan Jika 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 Ini Sudah Kita Lakukan Maka Kita Sudah Berada Di Jalan Ma'rifatullah Atau Jalan Mengenal Tuhan Lantas Melalui Melalui Ayat Ayat Kauniyah Apa Ayat Kauniyah Ayat Kauniyah Adalah Ayat Di Dalam Al-Quran Sedangkan Ayat Kauniyah Adalah Ayat Di Dunia Termasuk Ilmu Pengetahuan Umum Yang Kedua Adalah Ma'rifatullah Melalui Sifat Dan Asma'ul Husnah Tapi Jika Logika Kita Saya Dan Anda Mulai Sampai Kemana Mana Hentikan Dulu Karena Ada Batas Yang Tidak Bisa Ditembus Oleh Akal Kita Perlu Berhenti Rileks Dan Mulai Merasakan Kita Refresh Asma'ul Husnah Allah Wujud Hitam Bako Mukholafatu Lilhawadisi Khiyamuhu Minafsihi Wahdan Khudrot Khudrot Irodat Ilmun Hayat Syamad Basor Kalam Khobiron Muridan Aliman Kayan Syamian Basiron Mutakaliman Jadi Apa Itu Manunggaling Kawolokusti Manunggaling Kawolokusti Adalah Ketika Kita Sudah Mampu Bersatu Atau Bersamaan Dengan Kehendak Tuhan Syaratnya Kita Sudah Harus Ada Di Jalan Marifatullah Jadi Kita Harus Belajar Bersama-sama Memperbaiki Diri Mengenal Diri Kita Sendiri Agar Kita Bisa Berjalan Di Jalan Marifatullah Karena Setelah Berjalan Atau Berada Di Jalan Marifatullah Akhirnya Tiap Hari Kita Makyatullah Atau Menunggal Atau Bersama Makyat Artinya Bersama Makyatullah Artinya Bersama Dengan Tuhan Atau Bersama Dengan Allah Dimanapun Bersama Tuhan Kapanpun Pagi Siang Sore Malam Selalu Bersama Tuhan Langkah Dan Keputusan Kita Selalu Dibimbing Oleh Allah Melalui Para Malaikat Keputusannya Dan Secara Khusus Kita Bisa Mendapatkan Pertolongan Tuhan Tapi Karena Kita Bukan Nabi Atau Wali Maka Pertolongan Tuhan Bukan Berupa Karomah Atau Mujicat Maksimalnya Adalah Mauna Tapi Itu Sudah Bagus Karena Mauna Itu Adalah Kejadian Yang Luar Biasa Hampir Mirip Dengan Karomah Namun Mauna Itu Diberikan Kepada Orang Umum Seperti Saya Dan Anda Contoh Mudahnya Adalah Ada Seseorang Yang Sudah Putus Asah Karena Sakit Ternyata Bisa Sembuh Dan Masih Banyak Contoh Yang Lain Doa Kita Terkabul Saya Tidak Akan Menyebutkan Satu Persatu Tirakat Yang Harus Dilakukan Nanti Selanjutnya Saya Akan Membahas Semuanya Untuk Kali Ini Saya Rasa Cukup Dan Semoga Kita Semua Bisa Memahami Apa Arti Manung Galing Kau Lokusti Jangan Salah Mengartikan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Rahayu 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 Sanggung Lumati Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh